Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa usai resmi mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal Pajelis Ulama Indonesia Pemberian Antivirus COVID-19 rencananya akan dibulai hari ini. Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap. Tidak hanya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Jajanan Menteri dan Tenaga Kesehatan yang akan menerima vaksinasi Sinovac pada tahap pertama. Hal ini pun akan dilakukan kepada sejumlah kepala daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Persiapan vaksinasi di Sulawesi Selatan dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan meninjau dinas kesehatan, tim epidemiologi, dan rumah sakit. Hari Kamis kan, saya vaksin pertama. Jadi tidak usah ragu, pemerintah sudah melakukan uji klinik yang ketiga. Yang memang tergantung imun. Jadi gejalanya juga sampai gejala. Saya tadi kumpulin semua. Ada kebagi kesehatan, ada tim epidemiologi, ada dari turun sakit. Saya ingin pastikan ya bahwa vaksin ini betul-betul telah kita siapkan dengan baik. Pemberian vaksin Sinovac akan dilakukan secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 kali pertama rencananya akan diberikan pada Presiden Joko Widodo pada hari ini 13 Januari 2021. Selanjutnya, vaksin menyiasat tenaga kesehatan dan tokoh agama di 34 provinsi. Pemberian vaksin hingga periode April 2021 selanjutnya diberikan pada 1,3 juta tenaga kesehatan, belasan juta petugas pelayanan publik, dan 20-an juta lansia. Proses penyuntikan antivirus ini akan dilanjutkan pada masyarakat rentan dan masyarakat umum hingga Maret 2022 mendatang. Persiapan vaksinasi termasuk dalam penjagaan ketat gudang farmasi milik dinas kesehatan berlangsung di Aceh. Pengamanan sekitar 14 ribuan dosis vaksin ini dilakukan oleh personil Brimopolda Aceh bersenjata lengkap. Meski mundur dari jadwal penerimaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendala, Jawa Tengah telah menyiapkan gudang penyimpanan vaksin Sinovac dan lembari pendingin vaksin yang rencananya akan diterima pada awal Februari 2021 mendatang. Tim kontributor INews melaporkan.